Dalam rangka memutuskan penyebaran rantai virus COVID-19 di desa Wonosari, Karang Taruna dan perangkat desa lakukan penyemprotan disinfektan di rumah ibadah dan rumah warga di desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Penyemprotan yang dilakukan Karang Taruna dan perangkat desa ini sudah yang ketiga kalinya dilakukan. Di sela-sela acara, Suparman, selaku Kepala Desa Wonosari menyambut baik penyemprotan yang dilakukan Karang Taruna dan perangkat desa mengatakan penyemprotan yang dilakukan Karang Taruna ini sangat bermanfaat bagi warga Wonosari untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang sangat berbahaya dan mematikan. Kita akan melaksanakan kegiatan kembali untuk penyemprotan ke seluruh desa Wonosari 16 dusun yang mana ini penyemprotan yang ketiga dalam kegiatan ini supaya kegiatan ini menjadi hal yang positif yang mana dengan virus COVID-19 ini sangat luar biasa. Makanya kami, pemerintah desa, bekerjasama dengan BPD, LKMD, dan Karang Taruna senantiasa melakukan kegiatan ini di samping kegiatan-kegiatan lain dan pada hari ini kita laksanakan kegiatan penyemprotan di desa Wonosari. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan akan memperkecil pergerakan dari virus corona yang sangat luar biasa di desa Wonosari. Begitu juga kami sebagai pelaksana ini kiranya terhindar dari COVID-19 dan begitu juga seluruh elemen masyarakat desa Wonosari. Penyemprotan secara berkala yang dilakukan Karang Taruna dan perangkat desa sudah terjadwal dan akan melakukan penyemprotan di 16 dusun yang ada di desa Wonosari. Ketua Karang Taruna desa Wonosari, Ridwan Atmaja mengatakan penyemprotan disinfektan mengutamakan fasilitas umum dan rumah warga dan penyemprotan yang telah dilakukan antara lain 12 mesjid dan 7 gereja serta rumah warga. Karang Taruna dan perangkat-perangkat desa dari desa Wonosari. Di sini ada 12, ada 12 mesjid dan 7 gereja di desa Wonosari. Dari Kecamatan Tanjung Merawaka, Bupaten Deli Serdang, Bambang Swedi mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.